Kisah viral wanita ngaku batal nikah H3, pengakuan calon suami bikin kaget. Kisah pasangan dari Purwakarta, Jawa Barat ini sedang menjadi sorotan warganet di media sosial. Pasalnya, wanita ini mengaku tiga hari sebelum pernikahan mendapat kabar bahwa calon suaminya menikah dengan wanita lain. Ia menjelaskan dirinya batal nikah H3 pernikahan dan memilih membakar undangan pernikahannya. Kisah batal menikah di saat sudah mendekati hari H3 pernikahan itu viral setelah diunggah lewat akun TikTok KS. Melalui unggahannya, wanita tersebut diketahui bernama Yesi. Ia memperlihatkan persiapan pernikahan yang sudah lengkap, mulai dari foto buku nikah hingga menyebarkan undangan pernikahan. Foto buku nikah, fitting baju, pre-wedding, belanjaan buat hari H3, siapin seragam bridesmaid, persiapan undangan teman-teman dekat. Orang-orang kantor aku dan teman-teman kantor orang tua, tulis akun TikTok KS. Berbahagialah, agar hancurku tak sia-sia. Terima kasih November. 2021 DTG membawa bahagia, 2022 pergi membekaskan luka. Unggahan viral di media sosial, wanita ini menceritakan tiga hari sebelum menikah calon suaminya menikah dengan wanita lain. Yesi menuturkan hari pernikahan yang sudah ada di depan mata terpaksa batal. Dia menyebutkan calon suaminya tiga hari sebelum pernikahan menikah dengan wanita lain. Empat belas hari sebelum menikah ke kemakam kakek berdua pamit dan izin. Seminggu sebelum pernikahan teman-teman bikin bridal shower. Tiga hari sebelum pernikahan dapat kabar kalau dia nikah sama perempuan lain yang sudah disiapin orang tuanya. Langsung urus berkas pembatalan pernikahan, kata Yesi. Undangan yang disebar nama aku, undangan yang disebar foto aku, tapi begitu hari ha pengantinya bukan aku. Sebaik-baiknya rencana manusia Allah punya kehendak yang lebih baik, tulisnya lagi. Dalam keterangan video, Yesi berusaha tegar dan menerima kenyataan. Berbahagialah, agar hancurku tak sia-sia. Terima kasih November. 2021 datang membawa bahagia, 2022 pergi membekaskan look, tulis Yesi. Wallipop sudah menghubungi Yesi melalui TikTok, namun belum mendapatkan balasan. Unggahan Yesi sudah ditonton lebih dari 9,7 juta views dan diserbu komentar netizen. Warganet ada yang menanggapi unggahan Yesi dan membandingkan klarifikasi dari calon suami Yesi. Tak terima dengan alasan Yesi, Rian Dono sebagai calon suami Yesi mengungkapkan fakta dibalik mereka berdua batal lanjut pelaminan. Lalu seperti apa klarifikasi pihak calon suami? Klik halaman selanjutnya. Klarifikasi calon suami Berdasarkan penelusuran Wallipop, pria yang disebut sebagai calon suami Yesi bernama Rian Dono. Pria tersebut membagikan video klarifikasi lewat akun TikTok Hokchai22. Rian membantah dirinya menikah lagi dengan wanita lain 3 hari sebelum pernikahan. Ia mengatakan justru Yesi yang membatalkan pernikahan. Jadi kesimpulannya yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki yang membatalkan pernikahan itu dari pihak perempuan. Kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah. Kalau tidak ada sertifikat rumah, lebih baik kita batal nikah, tulis Rian dalam unggahannya. Wallipop sudah berusaha menghubungi Rian, namun belum mendapat balasan. Ia menjelaskan lebih memilih mundur karena pada saat menjelang pernikahan, Yesi tiba-tiba berubah pikiran terkait mahar. Wanita itu meminta sertifikat rumah. Rian mengungkapkan dalam unggahannya, pada akhirnya dia dan keluarganya tetap menggelar acara pernikahan meskipun dirinya tidak menikah. Sebab undangan sudah terlanjur disebar dan semua persiapan sudah lengkap. Rian memperlihatkan tenda dengan dekorasi warna emas yang sudah terpasang di lokasi yang seharusnya menjadi tempat pernikahannya yaitu Gedung Desa Cibodas, Kecamatan Bungsur Sari, Purwakarta. Daripada orang tua aku ngebati nantinya, aku lebih baik memilih orang tua aku. Saksinya juga ada kok ada Bulurah, Budusun dan Budewan dan masih banyak lagi. Kesimpulannya seperti itu, kata Rian yang berusaha tegar. Aku gak menikah sama dia, mudah-mudahan dia mendapatkan jodoh yang lebih baik, ini ada saksinya dari pihak Kawa, ngeri aku yang bohong. Ini ada saksinya Pak Erik dari Kawa, kata Rian. Rian kemudian merekam ibunya sedang berdiskusi dengan pihak Kawa. Siapa bilang nikah sama orang lain, ini saya orang tua Rian. Justru saya dipermalukan segala macam sudah saya siapkan, sebut ibu Rian yang emosi. Pihak perempuan yang membatalkan nikah yang minta mahar rumah, kata salah satu saudara Rian. Rian kemudian duduk di pelaminan dan terpukul. Sedih banget ya Allah mungkin ini jalan terbaik buat kita, tulis Rian. Ia juga menjawab pertanyaan warganet tentang mahar pernikahan. Rian mengaku sebelumnya dia dan Yesi sepakat uang tunai sebagai mahar pernikahan. Jauh-jauh dari dua bulan ke belakang, gak papa uang 226.222 rupiah untuk mahar. Kenapa pas mau hari ha malah mau mahar itu, mahar rumah? Yaudah Mama Rian juga mau kasih rumah pribadi untuk mahar. Tapi aku gak mau, karena dari awal biaya pernikahan semua dari Mama. Mama malah mau kasih sertifikat rumah. Lebih baik batal nikah daripada Mama ngebatin, karena rumah itu hasil jernih payah Mama sendiri, kata Rian. Warganet yang menyaksikan unggahan Rian memberikan saran agar ia meminta ganti rugi karena batal menikah. Namun Rian tetap menggelar acara pernikahan. Rian dono menanggung semua biaya pernikahan. Salah satu warganet ada yang memberikan saran agar Rian meminta uang ganti rugi persiapan pernikahan. Rian kemudian membalas jika semua persiapan pernikahan biayanya sudah ia tanggung. Semua dari pihak laki-laki mulai dari undangan hingga resepsi semua dari pihak laki-laki. Saya tidak minta dari pihak perempuan dari bikin undangan, foto sampai nikah pun pihak perempuan saya tidak saya minta. Enggak sama sekali saya minta uang, tutur Rian panjang lebar. Warganet rata-rata ikut emosi usai mendengarkan klarifikasi dari pihak calon suami. Mereka menyebut klarifikasi ini bagaikan plot twist karena sebelumnya ikut sedih saat melihat unggahan Yesi yang mengaku batal nikah 3 hingga membakar undangan pernikahannya. Pantesan si cewek kelihatannya gak merasa gimana-mana. Ternyata semua biaya dari si cowok. Karena kalau dari pihak cewek ikut bantu gak akan semudah itu batalin pernikahan, kesal akun love 22. Ya Allah kak semoga rezekinya diganti dengan yang berlipat ya, semoga juga ketemu jodohnya yang lebih baik, yang sayang ke kakak dan keluarga, saud akun mominda. Saba Arya, insya Allah, semua tergantikan lunas bayar, percaya deh, kata akun Eno Igun. Kalau di tempat aku hajatannya MAH di kedua belah pihak juga gak apa-apa, tergantung kemauan masing-masing, ujar akun Oktas Sobirin. Ketika hari H pernikahan, Rian menuturkan tetap menggelar acara pernikahan karena semua persiapan sudah terlanjur sudah siap. Rian tetap mengenakan busana pengantin dan didampingi oleh ibunya di atas pelaminan. Semoga mendapatkan yang lebih baik lagi, Allah sudah memberikan teguran, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dari yang kuasa, tetap semangat yaa, kata ibu Rian. Rian kemudian mengucapkan terima kasih kepada warganet yang memberikan dukungan dan ucapan untuk Rian agar segera bangkit. Ia juga menegaskan kembali tentang biaya pernikahan. Terima kasih teman-teman di TikTok yang sudah menghibur, Rian baik-baik saja Alhamdulillah. Ya undangannya itu aku yang bikin padahal, foto pre-wedding juga aku yang bayar, mama aku yang bayar, fotografer, wedding organizer karena saya tidak mau membebankan mertua, Ungkas Rian